Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel youtube aku ya teman-teman Nah, udah beberapa hari ini Aku belum upload video Trip perjalanan aku Dan kali ini aku mau Share ke teman-teman trip perjalanan aku Dari kota Lubuklinggau Ke kota Palembang ya teman-teman Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya Pastikan teman-teman Udah dukung channel aku Dengan cara subscribe ya teman-teman Dan pagi ini saat aku Melakukan trip perjalanan Dari kota Lubuklinggau ke kota Palembang Itu diawali dengan cuaca Yang sangat cerah ya teman-teman Bisa lihat di video itu Viewnya sangat terang Berawan dan sangat blue sky Sekali kelihatan langitnya ya teman-teman Dan tadi aku memulai Perjalanan ini dari pusat kota Lubuklinggau Ya teman-teman Kemudian ini kita lanjut lagi Perjalanan ke arah Wilayah Marga Mulia Masih di wilayah kota Lubuklinggau ya teman-teman Kemudian dari arah Marga Mulia Kita lanjut ke wilayah Daerah Simpang Periuk Kota Lubuklinggau ya teman-teman Meninggalkan kota Lubuklinggau Ini kita lanjut lagi Perjalanan ke arah Muara Beliti ya teman-teman Ini wilayah bundaran Muara Beliti Seperti yang aku sudah sering bilang Di video-video aku sebelumnya Kalau ini tuh merupakan Daerah pusat pemerintahan Dan perkantoran di Kabupaten Musirawas ya teman-teman Kemudian ini kita lanjut lagi Ke arah Pasar Muara Beliti Dan di trip kali ini Kita memilih jalur atau rute Dari arah sekayu ya teman-teman Jadi kita dari Pertigaan Muara Beliti ini Kita belok ke kiri Untuk mengambil jalur Ke arah sekayu ya teman-teman Jadi di Pertigaan Pasar Muara Beliti ini Biasanya cukup ramai kendaraan ya teman-teman Dan karena memang itu Pusat Pasar Muara Beliti Kabupaten Musirawas Jadi memang lebih ramai Karena terdapat Pasar Muara Beliti Nah memasuki Kabupaten Musirawas Aku mau tunjukin teman-teman Dari arah Muara Beliti Sampai ke arah Muara Lakitan Itu jalannya cukup Kurang bagus ya teman-teman Bisa lihat di video aku yang aku lihatkan sekarang Jadi jalannya tuh gak bener-bener ratat Ada berlubangnya sedikit Dan juga kalaupun ditambal Jalannya itu gak rata ya teman-teman bisa lihat itu di video Nah kemudian dari Muara Beliti Ini kita lanjut lagi ke arah wilayah Simpang Semambang Dan mendekati wilayah Simpang Semambang Ini ada satu SPBU yang Pada saat kita melintas itu antrian BBMnya cukup ramai ya teman-teman Karena memang untuk saat ini Aku gak tau kalau di daerah teman-teman ya Cuman untuk di wilayah Musirawas dan Lubuklinggau dan sekitarnya Itu untuk antrian BBM yang khususnya jenis solar Ataupun yang bersubsidi seperti Tertalip dan Solar Biasanya cukup sulit Stoknya tuh kadang cuma ada pagi aja Jadi membuat beberapa kendaraan itu antri ya teman-teman Untuk mendapatkan BBMnya Nah dari Muara Beliti Kemudian Simpang Semambang Ini kita lanjut perjalanan Udah sampai di wilayah Muara Kelingi ya teman-teman Masih masuk dalam Kabupaten Musirawas Dan ini memang cukup ramai Jadi sama seperti dari arah Muara Beliti tadi Di Muara Kelingi ini juga cukup ramai Karena lumayan banyak kantor-kantor dan toko-toko Serta warga-warga yang berdagang ya teman-teman Nah ini di depan kita udah sampai di Bundaran Muara Kelingi Kemudian dari Muara Kelingi Kita lanjut lagi perjalanan Ini kita udah hampir sampai di wilayah Muara Lakitan teman-teman Saat ini kita melintas di jembatan Muara Lakitan Untuk kondisi jalan dari Muara Kelingi sampai Muara Lakitan Itu gak jauh beda seperti dari arah Muara Beliti tadi ya teman-teman Banyak yang berlubang dan gak rata jalan ya teman-teman Di wilayah Muara Lakitan ini juga terdapat salah satu pasar Namanya Pasar Prabu Mulih 2 Muara Lakitan ya teman-teman Nah ini dia di depan tempat pasarnya Cuman karena udah siang hari itu udah gak ada lagi yang jualan Aku gak tau itu setiap hari buka pasarnya Atau hanya hari-hari tertentu Tapi kalau aku lewat di arah jam siang hari seperti ini Aku seringnya udah gak ada lagi yang jualan di wilayah Pasar Prabu Mulih Muara Lakitan tadi ya teman-teman Nah di Muara Lakitan juga itu terdapat salah satu rest area Nanti di depan kita juga akan berhenti sebentar di rest area Muara Lakitan Biasanya banyak kendaraan yang melakukan perjalanan itu melakukan rest area di wilayah ini ya teman-teman Nah ini kita udah sampai di rest area Kemudian lanjut lagi dari rest area Muara Lakitan Itu gak jauh kita udah sampai di perbatasan antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyu Asin Barusan tadi kita melintasi di tubuh perbatasannya ya teman-teman Nah kalau teman-teman udah nonton video perjalanan aku yang sebelumnya Aku juga pernah share kalau gak jauh dari tunggu perbatasan antara Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Banyu Asin Kita bakalan banyak melintasi beberapa desa yang masih menggunakan rumah-rumah tradisional khas Sumatera Selatan ya teman-teman Aku pernah share di video aku yang sebelumnya Jadi di wilayah ini tuh rumah-rumah penduduknya masih menjunjung tinggi ke daerahan ya teman-teman bisa lihat Nah itu di depan udah banyak kayak rumah-rumah panggung kalau disini nyebutnya atau rumah limas Kalau khas Sumatera Selatannya ya teman-teman Jadi di kanan dan kiri itu rata-rata rumah penduduknya masih rumah-rumah panggung pakai kayu gitu ya teman-teman Nah ini dia ini di wilayah Sanga Desa jadi disini juga masih banyak rumah-rumah tradisional ya teman-teman Buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku aku ucapin selamat datang dan terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk nonton video-video aku Dan juga buat teman-teman yang udah subscribe channel aku aku juga ucapin terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk selalu nonton video-video perjalanan aku ya teman-teman Nah lanjut lagi perjalanannya meninggalkan wilayah Sanga Desa yang masih banyak rumah-rumah tradisionalnya Ini kita lanjut perjalanan ke arah Mangun Jaya ya teman-teman Cuman untuk di pusat kotanya aku gak sempet record jadi aku skip di wilayah Mangun Jaya Kemudian ini kita lanjut lagi ke wilayah Babat Toman Nah di wilayah Babat Toman ini juga lumayan cukup ramai ya teman-teman Ramai penduduk, ramai juga kendaraan dan memang wilayahnya cukup ramai dibandingkan beberapa desa dan wilayah yang kita lewati sebelumnya ya teman-teman Bisa lihat di video yang aku record saat ini Meninggalkan wilayah Babat Toman ini kita sampai di perbatasan masuk ke kota Sekayu ya teman-teman Dari arah kota Lubuk Linggau Kemudian kita lanjut perjalanan menuju pusat kota Sekayu Nah ini di jalan di wilayah Sekayu Kalau teman-teman mau tahu info gimana sih jalan di wilayah Sekayu itu sudah banyak yang diperbaiki ya teman-teman Nah ini salah satu titik yang waktu beberapa tahun lalu Jalannya cukup rusak parah karena berada di tepian sungai Kemudian lanjut lagi perjalanan dari arah Sukarami Kalau nggak salah tadi ya teman-teman tolong koreksi aku kalau aku salah wilayah tadi ini Kita lanjut masuk ke arah pusat kota Sekayu Kabupaten Musibanyo Asin Teman-teman bisa lihat kondisi jalannya cukup bagus ya teman-teman Dan memasuki wilayah Sekayu itu memang sudah cukup ramai Karena memang Sekayu merupakan pusat kota Kabupaten Musibanyo Asin ya teman-teman Dan biasanya rata-rata selain berhenti di rest area Muara Lakitan Pengendara yang melintas di arah atau di jalur rute Sekayu itu menuju Palembang Biasanya rest areanya di wilayah Sekayu Di wilayah Sekayu ini cukup banyak rest area untuk melakukan pemberhentian selama perjalanan ya teman-teman Dan ini kita melintas di jalur lingkar luar kota Sekayu ya teman-teman Jadi kita nggak lewat pusat kota Sekayunya Kalau teman-teman mau lihat jalur pusat kota Sekayu Teman-teman juga bisa cek aku punya video waktu record video perjalanan di pusat kota Sekayu ya teman-teman Nah jalan di kota Sekayu teman-teman bisa lihat itu rata-rata sudah mulus dan bagus ya teman-teman Dan ini di area atau di wilayah lumpatan kalau nggak salah Beberapa tahun yang lalu ini jalurnya juga cukup rusak parah Tapi sekarang udah bagus ya teman-teman Lumayan udah mulus jalannya Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau melintas di jalur Sekayu Itu rata-rata jalannya sudah diperbaiki teman-teman Walaupun jalurnya bagus ataupun jalur jalannya jelek Teman-teman selalu perhatikan rambu-rambu lalu lintas ya selama di perjalanan Dan juga pastikan mengecek kendaraan teman-teman Kalau mau melakukan perjalanan jauh pastikan kendaraannya dalam keadaan baik Dan juga pastikan bahan bakar kendaraan teman-teman itu tersedia atau mencukupi selama perjalanan untuk menemukan SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar teman-teman ya Nah ini kita udah sampai di batas kota Sekayu arah ke Palembang ya teman-teman Dan ini beberapa waktu yang lalu jalannya juga cukup rusak parah tapi itu udah diperbaiki teman-teman bisa lihat tadi jalannya udah mulus ya Dan dari arah perbatasan kota Sekayu ini juga ada jalan di tepian sungai Beberapa waktu yang lalu jalan ini juga cukup rusak parah teman-teman bisa lihat itu udah diperbaiki Jadi kalau lewat jalur ini udah aman ya teman-teman Karena beberapa waktu yang lalu pada saat melintas di jalur ini kadang sempet macet karena jalannya cukup rusak waktu itu Nah seperti yang aku bilang teman-teman harus selalu mengecek kendaraan teman-teman Dan juga selalu memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman-teman Ini kita sempet melintasi ada kendaraan yang kayaknya kecelakaan ringan Jadi dimanapun teman-teman berkendara pastikan selalu berhati-hati dan selalu mematuhi rambu-rambu berkendara Jangan terlalu ngebut juga kalau jalannya bagus Karena biasanya kita terlena kalau jalan yang bagus suka ngebut ya teman-teman Jadi kadang gak terkontrol kecepatan kendaraan dan itu cukup membahayakan selama di perjalanan ya teman-teman Nah ini kita udah sampai di wilayah Lais Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu ada Masjid Abdul Kadim Dan ini juga merupakan salah satu ikon baru di wilayah ini karena masjidnya cukup bagus ya teman-teman Dan juga biasanya di masjid ini dijadikan tempat rest area juga bagi pengendara yang melintas di wilayah ini Kita lanjut lagi perjalanan ini sampai di Desa Teluk ya teman-teman Jadi di depan itu ada Jembatan Teluk 1 atau Jembatan Teluk 2 aku lupa Jadi di wilayah ini ada dua jembatan satu jembatan yang ini dan di sebelah kanan itu ada satu jembatan lagi Dan karena ini di wilayah Desa Teluk jadi namanya Jembatan Teluk 1 dan Jembatan Teluk 2 Kemudian ini kita lanjut lagi perjalanan ke arah wilayah Lais ya teman-teman Nah ini kondisi jalannya cukup bagus ya teman-teman Gak terlalu banyak yang berlubang dan gak terlalu banyak yang rusak juga Nah ini kita udah sampai di perbatasan antara Kabupaten Musi Banyu Asin dengan Kabupaten Banyu Asin ya teman-teman Barusan kita melintasi tuku perbatasannya Untuk kondisi jalannya teman-teman bisa lihat kayak di video ini ya Jadi jalannya tuh gak terlalu mulus tapi gak terlalu rusak juga Cuman jalannya tuh gak terlalu rata ya teman-teman Dan ini di sebelah kanan kita ada kayak satu Apa ini? Pusat listrik aku kurang tahu teman-teman Nanti aku tulis di bawah keterangannya ya Nah lanjut dari perbatasan antara Musi Banyu Asin dengan Kabupaten Banyu Asin Ini kita lanjut ke wilayah Simpang Betung teman-teman Dan ini cukup ramai di wilayah Simpang Betung ini Karena disini terdapat pertigaan jalur perlintasan antar provinsi ya teman-teman Jadi jalur yang kita lewatin ini Jalur ke arah Lubuk Linggau menuju Palembang Dan di sebelah kiri kita itu jalur Jambi Palembang Jadi kalau ke arah jalur sebelah kiri itu jalur ke provinsi Jambi ya teman-teman Nah di wilayah Betung ini karena dia memang wilayah perlintasan antar kota antar provinsi Jadi disini cukup ramai dan juga cukup sering terjadi kemacetan ya teman-teman Karena di jalur ini kita udah mulai melintasi atau berpapasan dengan mobil-mobil besar Kayak mobil terk, mobil pusok Jadi teman-teman selalu perhatikan kendaraan teman-teman dalam perjalanan ya Selalu patuhi rambu-rambu lintas dan selalu berhati-hati Nah lanjut dari wilayah Betung Ini kita udah sampai di wilayah perkantoran Kabupaten Banyu Asin ya teman-teman Jadi ini merupakan jalur alternatif Kalau kita mau ke arah Palembang Sebenarnya kita bisa lewat jalur utama Itu lewat pasar pangkalan balai Tapi kita melintasi jalur ini karena nggak terlalu ramai ya teman-teman Jadi cukup membantu selama perjalanan itu lebih cepat Kalau nggak terlalu ramai Karena memang ini bukan jalur umum sebenarnya ya teman-teman Jadi ini jalur untuk kawasan perkantoran Kabupaten Banyu Asin Dan kalau teman-teman bisa lihat untuk jalan di kawasan perkantoran Kabupaten Banyu Asin ini Sebagian itu tadi jalannya cukup rusak ya teman-teman Dan sebagian lagi itu jalannya bagus dan mulus Dan ini di arah jalur ke pintu keluar arah Palembang Jalannya tuh udah diperbaiki dan lebih dibagusin lagi ya teman-teman Karena beberapa waktu yang lalu di kawasan ini tuh ada acara Harganas Yang rencananya akan dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi Tapi ternyata pada saat acaranya itu Bapak Presiden Jokowi nggak datang Jadi diwakili oleh Bapak Wakil Presiden yaitu Bapak Mak Ruf Amin ya teman-teman Kemudian dari arah kawasan perkantoran Kabupaten Banyu Asin Ini kita lanjut lagi perjalanan ke arah wilayah res area Tahu Sumedang ya teman-teman Dan pada saat ini udah sore hari jadi cuacanya tuh udah lumayan gelap Dan ini kita udah sampai di wilayah Sembawa Teman-teman mungkin bisa lihat itu di video udah mulai gelap perjalanan kita kali ini ya Dari arah Sembawa kita lanjut lagi ke arah Musilandas Ini udah gelap ya teman-teman Nggak tau kelihatan atau nggak di video Kemudian dari arah Musilandas kita lanjut ke KM18 Dan mulai dari Sembawa Musilandas sampai ke Palembang Itu merupakan titik rawan macet dan full kendaraan Seperti teman-teman lihat Di sebelah kanan kita itu padat banget kendaraannya Kemudian ini kita lanjut lagi menuju ke arah KM12 Arah Kota Palembang ya teman-teman Jadi kita udah memasuki kawasan Kota Palembang Dan ini teman-teman bisa lihat kendaraannya full banget Cukup ramai ya teman-teman Walaupun menjelang malam hari Biasanya kendaraan itu semakin ramai dan rawan macet teman-teman Oke teman-teman sekian dulu video perjalanan kita Dari Kota Lubuklinggau ke Kota Palembang ya teman-teman Dan Alhamdulillah selama perjalanannya itu lancar Dan selamat sampai di tujuan Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini Semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semuanya Jangan lupa like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya Dan terus dukung aku dengan cara subscribe channel aku Dan sampai jumpa lagi di video-video perjalanan aku berikutnya Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini